Sementara nuansa merah merona terlihat kental dari pernak penelit Imlek di kawasan Pasar Gelodok, Jakarta. Tahun ini pejual menyatakan omset mereka naik 80% dari tahun kemarin. Lampion cantik, amplop, angpau, hiasan dinding dan gambar siu Imlek yang tahun ini merupakan tahun macan air hingga ornamen lainnya menjadi buruan favorit masyarakat yang merayakan Imlek. Beragam pernak-pernik tahun baru Cina ini dijual deretan kios di Pasar Gelodok. Penjual mengaku menjelang Hari Raya Imlek omset penjualan mereka mulai meningkat hingga 80%. Harga yang ditawarkan di pasar ini pun bervariasi tergantung jenis barang dan ukurannya. Semuanya beli ini sendiri. Kenapa itu Pak alasannya? Ya supaya lecekinnya lancang, pengang, usahanya semuanya lah sehat-sehat gitu. Untuk harganya sendiri di Pasar Gelodok ini termasuk murah-murah atau gimana? Ya, standar lah. Biasanya ampau sama lampion sama kembang. Sekitar harganya ampau paling murah Rp 5.000, kembang ya bisa ratusan ribu. Karena masih dalam masa pandemi, para pembeli dan penjual diimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Muhammad Firman, Syah dan Harinta. INews melaporkan.